Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, Kang Rian Survivor Dari Kota Madinal, Munawaro Saya informasikan ya, selamat Idul Fitri Inalah Ibn Walbazin, mohon maaf lahir dan batin Bersama Kang Rian Survivor Channel Saya menginformasikan inilah detik-detik menjelang Sholat Idul Fitri Ini saya berada di area Masjid Nabawi Seperti inilah hirup pikub menjelang Sholat Idul Fitri Setelah sholat subuh, semua jamaah Standby di area pelataran Masjid Nabawi Kita bakalan standby disini Sampai menjelang sholat Idul Fitri Karena pas ketika Kang Rian berada di Masjid Nabawi Datangnya sekitar jam 4 Setengah jam sebelum sholat subuh Jadi Kang Rian tidak bisa Masuk ke dalam area Masjid Nabawi Karena sangat penuh sekali ya Dan tentunya Kalau sudah melewati batas Pintu dari Masjid Nabawi itu Bakalan ditutup ya Makanya area disini itu Diperuntukkan untuk jamaah ya Yang sebelumnya saya membuat video di area sini Inilah manfaat dari area terbuka ya Beberapa hektare di samping Masjid Nabawi itu Keadaannya seperti ini Jika di hari Idul Fitri ya Oke jangan lupa like, share, dan komen Di Gang Rian Survivor Channel ini Hari ini saya akan menginformasikan Keadaan di sekitar Masjid Nabawi ya Tapi mohon maaf ya Karena untuk sekarang Tidak bisa masuk ke area Masjid Nabawi Kesana Karena yang bisa kita lihat sekarang Sangat full dan sangat penuh sekali Para jamaah sholat subuh Jamaah sholat subuh ini Juga tidak bisa pergi Karena Beberapa menit lagi Atau sekitar satu jam Akan tiba waktunya Sholat Sunnah Idul Fitri ya Yang kita dengar Suara takbiran ini adalah Asli takbiran di Masjid Nabawi ya Tidak ditambahin Atau sound atau voice Ini asli dari Suara toa Masjid Nabawi ya Begitu menggema takbiran Di Masjid Nabawi ini Kita jalan sebentar ya Sebenarnya ketika ada suara Takbiran seperti ini Pada tahun kemarin itu Kena copyright ya Tidak tahu untuk sekarang Bakalan kena copyright nih Tidak Karena Takbiran di Masjid Nabawi ini Disiarkan langsung juga Melalui TV Khusus untuk Masjid Nabawi ya Jadi seperti yang Kita lihat Untuk Sholat Idul Fitri Jemaah di Masjid Nabawi itu Tidak melakukan Sosial distancing Dan juga tidak memakai protokol kesehatannya Seperti masker Karena di Arab Saudi ini sudah dibebaskan dari segala peraturan ya Makanya Seperti yang bisa kita lihat Semua jemaah kebanyakan Tidak memakai masker ya Dan juga tidak ada jangka jarak lagi Ini kita semakin mendekat Ke Masjid Nabawi Ada jalan gak Kalau ada jalan Nanti kita bisa Semakin mendekat Ke Masjid Nabawi Pada sud kali ini Saya akan Ngambil One tag ya Satu kali pengambilan video Agar tidak usah Mengedit video ya Untuk jemaah yang ada berada di Luar Masjid Nabawi Disediakan juga Air jam-jam ya Namun sudah kosong Karena kebanyakan air jam-jam ini Digunakan untuk Ambil air wujud ya Karena di area luar Masjid Nabawi ini Tidak kabar Tempat pengambilan air wujud Kecuali di dalam masjid ya Kita akan coba mendekat Ke pintu gerbang sana Ada Kemungkinan gak Saya bisa masuk ke sana ya Jadi untuk sekedar informasi Buat yang berada di Arab Saudi Kalau mau menjalankan Solat id Baik Solat idul fitri Maupun Solat idul adha Lebih baiknya Datang lebih awal ya Sebelum Waktunya Solat subuh Jadi Bakalan bisa masuk ke area Dalam Masjid Nabawi Seperti di sana ya Sepertinya tidak ada Apa namanya Pergerakan Bergerakan seseorang Untuk Bisa masuk ke Masjid Nabawi Jadi tidak ada keluar masuk Berarti di Pintu sana itu Dijaga ketat oleh Petugas Amanan Masjid Nabawi ya Jadi kita cuma bisa Sud sampai sini Sayang sekali ya Masih ada waktu beberapa jam lagi Air jam-jam sudah selesai Dan sudah habis Jadi Saya tidak bisa Minum untuk Masa kehausan ini ya Masya Allah Soalnya Untuk bisa datang ke sini saja Sudah sangat Sangat Sekali ya Untuk para subscriber Tidak kurang-kurangnya Saya informasikan Dan doakan Saya Doakan dari Masjid Nabawi ini Semoga para subscriber Bisa menjalankan Ibadah umrah Di bulan suci Ramadan ya Khususnya di akhir Bulan suci Ramadan Agar bisa merasakan Apa yang saya rasakan Bisa Menjalankan Sholat Idul Fitri Di Masjid Nabawi ya Dan sekalian Jiarok ke Makam Rasulullah S.A.W S.A.W Gak tahu ini Bakalan mau kemana lagi Karena Sudah stuck ya Di sini Gak ada yang bisa Masuk ke sana lagi Karena Masih belum dibuka ya Kalau kita bisa lihat Sejauhan Sampai di Kejauhan Tugas keamanannya Sangat Petak Di sana Jadi Tidak ada Orang yang bisa Masuk Ini adalah Jamaah Perempuan Di depan sini Para jamaah Laki-laki Ini saya Informasikan bahwa Jamaah Sholat Subuh Tidak meninggalkan Tempatnya Karena Sekalian Menjalankan Ibadah Sholat Idul Fitri Para jamaah Sholat Didul Fitri Itu Sudah berdatangan Mulai Dari Jam 3 Tentunya Yang paling dekat Jam 3 Sudah cukup Namun Karena Di bulan Yang penuh Kemenangan Ini Jadi Setelah Ketika Lebaran Idul Fitri Itu Dari Berbagai Kota Juga Jamaah Berdatangan Khusus Untuk Menjalankan Ibadah Sholat Id Masjid Nabawi Ini Ini Masjid Kita Sudah Minggu Detik-detik Mungkin Ada Kesempatan Dibuka Gerbangnya Masuk Ke Area Masjid Nabawi Untuk Sementara Kita Masih Berada Di Luar Oke Demikian Video vlog Kali ini Semoga Bermanfaat Memberikan Sebuah Informasi Yang Berguna Tentunya Di Momen Idul Fitri Ini Tidak Kurang-kurangnya Minala Idin Wal Faisin Mohon Maaf Lahir Dan Batin Otak Survivor Dari Tepatnya Di Masjid Nabawi Tidak Upah Tidak Kurang Mendoakan Untuk Para Subscriber Dan Viewers Agar Kelak Bisa Menjalankan Ibadah Haji Ataupun Umroh Khususnya Umroh Di Bulan Suci Ramadhan Di Akhir Bulan Ramadhan Agar Bisa Menikmati Atau Bisa Merasakan Momen Sangat Berharga Ini Bisa Salat Fitri Di Masjid Nabawi Oke Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Wabarakatuh See you in the next video Bye